Intro Viral Erling Haaland 2 kali dikolongin rekan setim Erling Haaland viral di media sosial karena 2 kali dikolongin rekan setimnya di Manchester City Dalam video yang viral itu, Haaland 2 kali dikolongin saat bermain rondo jelang laga Dortmund versus Man City di Liga Copiers Dia bermain bersama Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Manuel Akanji, dan Bernardo Silva Haaland dikolongin oleh De Bruyne dan Silva Setelah itu, Dias yang melihat Haaland kesulitan lantas mendekati untuk berganti posisi Sedangkan Silva tampak tersenyum melihat Haaland jadi korban dalam gym rondo tersebut Haaland sendiri bermain sebagai starter dalam laga melawan Dortmund Namun pember tajam The Citizens itu hanya bermain selama 45 menit dan tampil tidak optimal Pemain berusia 22 tahun itu hanya mencatatkan satu tembakan yang tidak mengarah ke gawang di babak pertama Posisi Haaland kemudian digantikan oleh Silva pada babak kedua Juru racik formasi Man City, Pep Guardiola, mengatakan Haaland hanya tampil 45 menit karena sakit Dilansir Daily Mail, wajah pemain 22 tahun tersebut nampak kucat saat berlagak di Signal Iduna Park Mahrez biasanya jago penalti, tapi sekarang sudah waktunya diganti Manchester City bisa saja menang andaikan penalti Riyad Mahrez jadi gol Mahrez belakangan memang lagi bermasalah dengan eksekusi 12 pas City melawat ke kandang Borussia Dortmund, Rabu 26 Oktober 2022 Meski tampil dominan, City harus puas dengan hasil imbang 0-0 Meski demikian, hasil itu sejatinya tak membuaskan City karena mereka bisa menang setidaknya dengan skor 1-0 City mendapat penalti di babak kedua, tapi eksekusi Mahrez buruk sehingga bola ditepis Gregor Goebel Mahrez jadi eksekuter karena Erling Haaland sudah diganti Bagi City, kegagalan ini makin memperburuk catatan penalti mereka selama era Pep Guardiola Tak cuma itu, Mahrez juga melanjutkan tren negatifnya saat berhadapan dengan seopakan penalti Sebab Mahrez belakangan lagi kesulitan untuk mencetak gol dari titik putih Riyad luar biasa pada hal 2 hingga 3 tahun lalu Mahrez mengambil penalti untuk membuat skor 1-1 dan membawa Kamilolos ke seni final untuk pertama kalinya Dia akan merenungi kegagalannya itu Dia kini bisa istirahat dulu mengambil penalti Lawan-lawan kami kuat secara fisik dan kami memberi keuntungan kepada mereka Karena kegagalan penalti itu sudah sering terjadi Ada banyak pemain juga yang gagal kok Guardiola cumaskan kondisi Halan usai alami banturan di laga melawan Dortmund Erling Haaland hanya dimainkan selama satu babak saat Man City bersua Borussia Dortmund Rupanya Pep Guardiola sengaja melakukannya karena Halan tidak dalam kondisi 100% bugar Man City berjumpa Dortmund pada match day kelima grup Gliga Champions Rabu 26 Oktober 2022 Laga di Signal Iduna Park berakhir dengan skor 0-0 Man City sempat punya peluang dari penalti tetapi gagal menjadi gol Gepulangan Halan ke Signal Iduna Park sebagai lawan tidak berjalan terlalu bagus Performanya biasa saja dan hanya bermain selama 45 menit Guardiola memainkan Halan sejak menit awal pada duel lawan Dortmund Dia berdua dengan Julian Alvarez Halan hanya mampu melepas satu syuts pada babak pertama Halan tak punya banyak ruang terbuka Pada awal babak kedua, Guardiola tak lagi memakai jasa Halan Peran eks pemain Salzburg itu digantikan Bernardo Silva Ada tiga alasan mengapa Halan diganti Pertama, saya melihat dia sangat capek Kedua, Halan agak demam seperti Jokan Selo Ketika kaki Halan mengalami benturan Itulah alasan mengapa Halan tidak bisa bermain pada babak kedua Saya tidak tahu secara pasti kondisi Halan Staff medis Man City agak cemas pada babak pertama Akan tetapi, saya melihat Halan baik-baik saja pada akhirnya Manchester City amankan tiket 16 besar Liga Champions 2022-2023 Josep Guardiola puas Josep Guardiola merasa senang karena timnya baru saja mengunci tiket ke-16 besar Liga Champions 2022-2023 Dia pun merasa puas bukan karena sudah pasti lolos Tapi juga karena permainan tim berjuluk The Citizens Dinilainya sangat luar biasa di sepanjang laga grup K Tiket 16 besar itu dipastikan setelah Man City berhasil meraih hasil imbang 0-0 Di match day kelima kontra Borussia Dortmund Pertandingan tersebut dilangsungkan di Signal Iduna Park Dortmund pada Rabu 26 Oktober 2022 Dengan hasil yang didapatkan Man City saat ini Guardiola pun merasa sangat senang Pasalnya The Citizens tidak memiliki beban yang begitu berat Dilaga terakhir babak penyisian grup melawan Sevilla nanti Menilai performa yang telah ditunjukkan tim Aswan sejauh ini Memang Guardiola sudah merasa cukup puas Meski belum menyapu bersih kemenangan Man City sukses menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di grup K Dari 5 pertandingan yang telah dilalui The Citizens berhasil mendapatkan 3 kemenangan dan juga 2 hasil imbang Ketika Anda lolos dengan satu pertandingan tersisa Itu adalah pujian terbesar bagi tim Kami membuat penyisian grup yang luar biasa Setiap pertandingan yang kami mainkan kami melakukan dengan sangat baik Ujar Josep Guardiola Hai guys, mimpin mau kasih info menarik nih buat kamu Buat kamu yang mau beli jersey Yuk langsung saja ke Elephant Sport Karena Elephant Sport penjual jersey berkualitas Dan pastinya ramah buat kantong kamu Mulai dari jersey Liga Inggris Liga Spanyol Jersey Timnas Dan masih banyak lagi Selain dijamin terlengkap Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport Link pembelian ada di deskripsi ya Terima kasih telah menonton!